Lautan yang luas dan misterius selalu menjadi sumber inspirasi dan daya tarik bagi manusia sepanjang sejarah Tak heran jika mitos dan cerita-cerita fantastis tentang monster laut menjadi hal yang menarik perhatian kita Meskipun hingga saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan keberadaan monster laut Kisah-kisah tentang makhluk-makhluk raksasa yang berdiam di kedalaman laut terus menjadi daya tarik dan inspirasi untuk banyak karya sastra dan film Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi mitos monster laut terkenal dari berbagai belahan dunia Termasuk Lones Monster, Kraken, Tulhu, Scissorpan, Charibdis, Mermite, dan Moby Dick Mari kita telusuri kisah-kisah seru tentang makhluk-makhluk laut raksasa yang selalu menjadi misteri bagi manusia Lones Monster, atau yang dikenal juga sebagai Nessie Adalah monster laut legendaris yang dikatakan hidup di Danau Lones di Skotlandia Nessie dikatakan memiliki tubuh yang panjang dan ramping Berkepala seperti kadal, dan hidup di kedalaman danau yang sangat dalam Sejak pertama kali dicatat pada abad ke-6, telah banyak laporan dan klaim tentang penampakan Nessie Meskipun bukti konkret tentang keberadaannya tidak pernah ditemukan Beberapa klaim terkenal termasuk foto-foto yang diperdebatkan, rekaman suara, dan benda-benda yang dikatakan sebagai jejak Nessie di sekitar danau Kebenaran keberadaan Nessie tidak pernah terbukti, dan banyak orang skeptis yang menganggapnya sebagai mitos belaka Namun, legenda Nessie tetap menjadi bagian dari kebudayaan populer dan terus menarik minat orang hingga saat ini Beberapa penjelasan yang diberikan untuk legenda Nessie termasuk pengamatan terhadap hewan laut yang sebenarnya seperti ikan paus, anjing laut, atau bahkan pohon yang terapung di danau Serta berbagai spekulasi lainnya yang terkait dengan fantasi dan imajinasi manusia Kraken adalah makhluk legendaris dalam mitologi Skandinavia yang dianggap sebagai monster laut raksasa yang hidup di laut utara Menurut legenda, kraken memiliki ukuran yang sangat besar, dengan lengan panjang yang bisa membentang hingga beberapa kilometer dan mampu menyeret kapal-kapal besar ke dalam air dengan mudah Kraken sering digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan dan sangat kuat, sehingga dianggap sebagai ancaman bagi para pelaut dan nelayan Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaan kraken, legenda tentang monster laut ini telah menjadi bagian dari kebudayaan populer dan sering digunakan dalam film, buku, dan permainan video Tulhu adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh penulis horror Amerika, H.P. Lovecraft Dia adalah salah satu makhluk yang paling terkenal dalam mitologi Lovecraftian dan sering dianggap sebagai ikon dari alam semesta kosmik yang mengerikan Tulhu digambarkan sebagai makhluk raksasa yang mirip dengan gurita dengan kepala yang menyerupai kalajengking, memiliki sayap dan cakar tajam Dia dipercayai menjadi makhluk kuno yang berasal dari masa sebelum manusia ada, dan tertidur di dalam kota raksasa yang tenggelam di dasar laut yang disebut rilyeh Tulhu dianggap sebagai salah satu Great Old Ones, makhluk yang kuat dan kejam yang berada di luar pemahaman manusia dan yang dihubungkan dengan kosmologi Lovecraftian Dia dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat dan mampu mengontrol pikiran manusia dan mengendalikan mimpi Karakter Tulhu telah menjadi simbol dalam budaya populer, terutama dalam genre horror, dan seringkali digunakan sebagai referensi film atau video game Sea Serpent atau Naga Laut adalah makhluk legendaris yang dikenal di berbagai budaya di seluruh dunia Dalam legenda, Naga Laut digambarkan sebagai ular besar atau makhluk mirip naga yang hidup di laut atau perairan lainnya Kebanyakan legenda Naga Laut digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan, seringkali menyerang kapal atau memangsa manusia Meskipun tidak ada bukti pasti mengenai keberadaan Naga Laut, beberapa orang percaya bahwa legenda tersebut mungkin berasal dari pengamatan manusia terhadap hewan laut yang tidak biasa seperti paus Lumba-lumba, belut listrik, atau cumi-cumi raksasa Terdapat beberapa laporan tentang penampakan misterius di laut yang sering dikaitkan dengan Naga Laut, meskipun kebenaran laporan tersebut sulit untuk dibuktikan Beberapa orang percaya bahwa legenda Naga Laut mungkin berasal dari pengamatan manusia tentang hewan laut yang tidak biasa seperti belut listrik, singa laut, atau cumi-cumi raksasa Namun, tidak ada bukti yang pasti untuk menunjukkan bahwa Naga Laut benar-benar ada, dan makhluk tersebut dianggap sebagai bagian dari mitos dan legenda Charibdis adalah makhluk mitologis dalam mitologi Yunani kuno yang dikenal sebagai monster laut yang menyerap air laut tiga kali sehari untuk menciptakan pusaran air yang dahsyat dan menakutkan Menurut legenda, Charibdis berada di selat sempit antara Sicilia dan Italia yang disebut Selat Messina, di mana ia berteman dengan skila, monster laut lainnya Charibdis digambarkan sebagai monster yang menakutkan dan seringkali disamakan dengan pusaran air laut yang membahayakan kapal dan pelaut Dia dipercayai menjadi anak dari Poseidon, Dewa Laut dalam mitologi Yunani, dan Gaia, Dewi Bumi Dalam odisi karya Homer, Charibdis adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Odysseus dalam perjalanannya pulang dari perang Troia Dia harus memilih antara melewati Charibdis atau skila, dan akhirnya memilih skila karena meskipun menyakitkan Itu masih lebih aman daripada berisiko ditelan oleh pusaran air Charibdis Meskipun Charibdis tidak lagi dipercayai sebagai makhluk nyata, namanya masih digunakan sebagai sinonim untuk pusaran air yang kuat dan berbahaya Serta sebagai metafora untuk situasi yang sangat berbahaya atau sulit di mana seseorang dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan berisiko besar Mermait adalah cerita rakyat yang populer di banyak budaya di seluruh dunia yang mengisahkan tentang makhluk laut setengah manusia dan setengah ikan yang disebut mermait Konon, makhluk ini memiliki kecantikan yang luar biasa dan suka bernyanyi dengan suara indah yang bisa memikat manusia Mitos mermait memiliki banyak varian dalam berbagai budaya Di beberapa budaya, mermait dianggap sebagai makhluk yang ramah dan baik hati Sedangkan di budaya lain, mermait dianggap sebagai makhluk yang suka menipu dan memperdaya manusia Beberapa kisah dalam mitos mermait terkenal Seperti kisah putri duyung yang jatuh cinta pada seorang manusia seperti dalam cerita The Little Mermait, karya Hans Christian Andersen Di beberapa budaya, mitos mermait juga dihubungkan dengan kekuatan magis atau supranatural Seperti kemampuan untuk meramal masa depan atau menyembuhkan penyakit Mitos mermait masih menjadi topik yang populer dalam sastra, seni, dan budaya populer sampai saat ini Selain itu, kepercayaan pada keberadaan makhluk seperti mermait juga masih ada di beberapa daerah di seluruh dunia Meskipun bukti ilmiah yang menyatakan keberadaan makhluk seperti mermait masih belum ada Moby Dick adalah monster paus putih legendaris yang muncul dalam novel klasik karya Herman Melville yang berjudul Moby Dick or The Well Dalam novel ini, Moby Dick digambarkan sebagai seekor paus raksasa yang sangat besar dan ganas yang telah membunuh banyak pelaut di lautan Kisah Moby Dick mengikuti perjalanan Kapten Ahab seorang pelaut yang terobsesi untuk memburu Moby Dick sebagai balas dendam atas luka-lukanya yang diderita oleh paus tersebut Ahab dan awak kapalnya, termasuk tokoh utama dalam novel yaitu Ismail Menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya untuk menemukan Moby Dick Moby Dick telah menjadi ikon budaya populer dan banyak dianggap sebagai salah satu novel paling penting dalam sastra Amerika Serikat Karakter Moby Dick juga telah muncul dalam berbagai bentuk media lain Seperti film, komik, dan permainan video Meskipun Moby Dick adalah karakter fiksi Namun keberadaannya telah menginspirasi banyak legenda dan cerita rakyat tentang paus raksasa yang sering ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia Terima kasih sudah menonton video, mitos monster laut yang terkenal di seluruh dunia Seperti yang kita ketahui, mitos tentang monster laut yang menakutkan telah ada dalam berbagai budaya selama berabad-abad Meskipun kebenarannya masih diperdebatkan, namun cerita-cerita ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya manusia Semoga video ini telah memberikan informasi dan hiburan yang menarik bagi Anda Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga menyukai cerita-cerita mitos tentang monster laut Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih